Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan ngobrolin mengenai Solana tentunya seperti yang kita tahu Solana ini sedang menjadi suatu buah bibir dari cryptocurrency market atau mungkin ya crypto industry in general Kenapa? Karena dalam seminggu ini dia nge-pump sebesar kalau harga running ya, harga running itu ke sekitar 30%an kalau kita hitung sampai weeknya, minggu ini itu mencapai 42%an ya, nggak main-main nge-pumpnya ya nah tentunya nge-pump ini menjadi suatu hal yang membuat orang-orang tertarik ya di market siapapun dan lebih gilanya lagi, bukan cuma minggu ini aja minggu kemarin udah dia nge-pump 12% minggu kemarin lagi nge-pump 32% jadi kalau kita tarik dari sini ya, dari Oktober pertengahan sampai sekarang itu sudah nge-pump sebesar 100 eh sorry, kalau week itu sampai 100 ya tapi kalau ke harga running sudah 93% tentunya ini membuat Solana jadi outperform Bitcoin dalam kurun waktu berapa minggu nih ya ya 2 minggu lebih lah ya dengan harga running sekarang nah tentunya ini membuat banyak orang tertarik karena lagi-lagi crypto orang paling suka ya volatile ke atas gitu ya volatile ke bawah sih dibacotin biasanya kalau volatile ke atas, wow begitu ya nah jadi pada hari ini gue akan coba membahas mengenai apa sih yang terjadi dengan Solana dan apakah ada resiko tersembunyi di dalam Solana ya oke, nah pertama kita coba cek ya kalau menurut artikel ini 260% tapi kita coba langsung aja cek disini dari Januari ya Januari, ini Desember oke disini lah ya kita ambil kurang lebih dari sini sampai ke titik sekarang itu dia sudah dalam keadaan profit sebesar 325 ya berarti lebih besar depan yang di artikel sini ya ini mungkin kapan nih? tanggal 31 Oktober ya belum dapet yang ekstra pump disini lah ya jadi ya tentunya ya dibilang baru-baru juga ya memang benar baru-baru juga sih dia sampai ke 300%an minggu lalu aja gitu ya masih di daerah sini gitu jadi lagi-lagi ini baru saja terjadi pump yang signifikan alasannya kenapa? alasannya adalah karena banyak institutional investor yang masuk ke dalam Solana ya nah jadi ini sebenarnya cukup aneh ya karena kenapa? karena kalau kita mau ngomong secara fundamentalnya kita tahu bahwa Solana sekarang not that good karena dia terkait dengan FTX ya dan bisa dibilang sampai sekarang masih ya holding terbesar di FTX adalah Solana di 1,1 miliar USD ini di Agustus ya berarti mungkin ada ya mungkin ada sedikit perubahan lah tapi intinya 1,1 miliar USD dalam bentuk Solana ya nah tetapi sepertinya para institutional investor banyak yang pengen punya apa ya pengen punya Solana disini ya kenapa? ya masuknya ke bet jujurnya ya ya kadang-kadang kita berpikir bahwa oh semua institutional investor tuh wah semuanya smart money semuanya di ini kadang-kadang nggak juga mereka sometimes make a bet ya nah sekarang yang lebih penting lagi adalah sebenarnya mengenai resikonya ya karena banyak orang yang nggak tahu dan nggak sadar gitu ya karena nggak tahu kenapa di dunia kripto ini sepertinya orang-orang tuh punya attention span-nya pendek gitu ya suka lupa yang penting nge-pump fundamentalnya dilupakan sama sekali ya nah jadi untuk Solana ini sendiri kita bisa lihat ya benar dia nge-pump dalam beberapa minggu terakhir tetapi ya kita tahu bahwa FTX ini baru saja ya masuknya udah kebangkrut kemarin ya udah masuk kebangkrut yes udah masuk kebangkrut maka dari itu akan banyak kemungkinan terjadi penjualan aset dia nah permasalahannya aset terbesar dia adalah apa? Solana ya untuk sekarang baru sekitar 35 juta US dollars worth of Solana tokens yang dipindahkan ke exchange dengan kemungkinan tujuan untuk menjual gitu ya nah mungkin ada orang yang berpikir cuma 35 juta bang gak terlalu gede yes bener tapi berapa banyak orang yang sering bisa memainkan si apa namanya bisa dibilang narasi ini gitu wah FTX bakal ngejual bla 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 nah banyak dari kita berpikir market itu akan logis ya logis tapi pada faktanya enggak orang seringkali ya FOMO aja FOMO atau kebalikannya takut aja gitu ngeliat pokoknya uh 35 juta oh apa namanya token Solana akan dijual gitu ya padahal dia enggak ngeliat Solana itu secara market cap 17 miliar jadi harusnya 35 juta ini enggak terlalu ngaruh gitu nah tetapi lagi-lagi ini tergantung digoreng oleh marketnya seperti apa gitu ya tetapi di waktu bersamaan ya dengan banyaknya dana-dana institusi yang masuk apakah ini akan menjadi suatu apa tarikan-tarikan kepentingan antara media dengan institutional investor karena ya seperti kita tahu institutional investor ini bukan cuma duit dia biasanya tapi duit para nasabahnya juga nah dalam kondisi seperti ini apalagi ya mendekati tahun politik ya kerasa ya di Amrik juga udah mulai yaitu si Trump si apa namanya Robert Kennedy dan yang satu lagi gue lupa siapa tuh Biden mesti mau naik lagi enggak tahu enggak yakin gue tapi intinya sudah mulai tuh mirip-mirip kayak di kita lah ya di kita juga tahun politik nah apakah dalam tahun-tahun politik ini apakah mereka mau membuat market yang udah enggak jelas di Amrik tambah enggak jelas lagi nah we don't know ya tapi kita tetap harus bahas resikonya ya jadi kalau kita disini anggap the worst case scenario ya ini literally worst ya faktanya kemungkinan besar enggak akan kayak gini tapi lebih enak kita bahas dulu yang terjelek anggap tiba-tiba Solana harus jual semua aset dia ya Bitcoin cuma 560 juta ya lo lihat sendiri market capnya 688 miliar enggak akan ngaruh menurut gue sama sekali ya karena terlalu kecil nah untuk FTX anggap kejual eh sorry untuk Solana dia 1,1 miliar USD artinya berapa kalau dari bukan harga tapi market cap saat kita ngerekam video ini Solana itu di 17 kalau dibulatkan jadi 18 miliar ya arguably small kecil ya cuma 1 per 18 otomatis ya harusnya tidak akan ngaruh jadi menurut gue kalau sampai Solana tiba-tiba drop dengan ekstrim dan lain-lain ya dengan ceritanya oh karena Solana jual semua menurut gue itu lebih ke permainan ya para bandar gitu ya karena pada faktanya kalau sampai FTX menjual semua ya sekali lagi menjual semua aset Solana dia itu hanya hitung kasar ya 1 per 18 dari market cap si Solana drop maybe drop tetapi enggak akan sampai wah hancur gitu ya karena kan banyaknya sekarang yang ngomong wah Solana hati-hati loh Solana bakal hancur sama FTX arguably harusnya enggak sengaruh itu gitu ya jadi sekali lagi menurut gue tergantung dimainin oleh bandarnya nih kalau sampai bandar misalkan nih orang-orang yang udah pada untung disini nih ya para institutional investor ini kan kita lihat newsnya aja tuh di tanggal 31 mana nih ya ini tuh oh sini-sini salah ini tuh tanggal 31 Oktober 31 Oktober itu kemarin di sekitar sini gitu ya berarti sebelum nge-pump itu udah masuk dana investor nih atau institutional investor ini kita berpikir seremnya lah berpikir buruknya mereka udah untung nih nah sekarang waktunya buat dibalikin ke bawah tiba-tiba mereka wah keluarin semua apa berita-berita buruk di apa namanya di sosmed atau di media in general wah Solana bla 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 itu mungkin hancur gitu tapi secara data dan faktanya harusnya gak akan terlalu ekstrim ngaruh gitu karena hanya 1 per 18 jadi tinggal kita lihat nih apakah para bandar akan melakukan apa ya maneuver mereka membalikan market supaya mungkin mereka bisa short we don't know karena kondisi sekarang Solana dalam keadaan yang cukup overbought ya oke nah sekarang kita akan bahas secara TA nya itu fundamentalnya ya jadi fundamentalnya sekali lagi gue simpulkan secara angka sampai FTX jual semua pun harusnya gak akan terlalu ngaruh ya ini the worst case nya pun kalau dia jual semua aset ya hanya 1 per 18 dari market cap nya turun bisa tapi harusnya gak sampai hancur 50% atau 80% no harusnya ya kecuali dimainin oleh para bandar dengan dicampur media gitu ya wah dibikin semua orang takut jadi semua orang ngejual itu mungkin tapi secara data harusnya gak nah secara TA gimana secara TA ini possibility untuk koreksi besar kenapa ya lo lihat sendiri dalam kurun waktu 2 minggu berapa hari nih berarti ya ya 2 minggu setengah lah ya kalau kita hitung kasar kita bisa disini dia sudah dalam keadaan plus 96% kayaknya apapun aset kelasnya kalau dalam 2 minggu setengah naik 96% kemungkinan besar akan terjadi koreksi ya nah pertanyaannya koreksinya sedalam apa gitu nah kalau gue pribadi otomatis gak akan tertarik untuk apa untuk buka posisi long dalam posisi sekarang ya kenapa bang emang lo tau dari mana gak akan ngepaham lagi bukannya gue bilang gak pas bukannya gue bilang gak mungkin gak ngepaham lagi ya tapi di posisi sekarang kalau lo paksain buka posisi long atau lo paksain beli ya spot gitu karena lo FOMO itu gak bagus secara resikonya nah mungkin yang gue lebih tertarik untuk soalan lainnya sekarang adalah kalau sampai kita terjadi retest kedua di 44 dolar lebih 42 cent retest kedua disini kita bisa buka posisi short ya nah posisi shortnya target TP nya bisa di 37,10 ini secara persentase gede loh secara persentase itu dia 16%an jadi ini quite a big move sebenarnya kalau kita dapat ya itu yang bisa dibilang secara resiko paling gak terlalu besar karena kita lihat dalam kondisi sekarang solana sudah dalam keadaan yang sangat overbought harusnya ya gak wajar lah gitu dalam 2 minggu setengah naik 92%an bahkan di bull market pun kecenderungannya itu akan terjadi koreksi yang lumayan ya jadi itu yang kita bisa lakukan setup pertamanya ya nah kalau lo yang ngerasa bahwa aduh bang tapi gue pengen akumulasi nih solana siapa tau jangka panjang gitu ya sampai BR cycle ini jauh di atas ini ya mungkin boleh aja lo pertimbangkan bar limit pertama di 37,10 itu minimalnya ya bar limit kedua di 33,94 dan bar limit ketiga di 32,68 ini kita sudah bahas di DCWT sebenarnya ya nah posisi long gimana posisi long mungkin boleh pertimbangkan kalau sampai terjadi retest 1 retest 2 di 37,10 tapi sekali lagi posisi longnya cenderung lebih beresiko ya bukan pasti gak akan ngepam ya jangan sampai orang orang-orang itu kadang-kadang terlalu deterministik di Indo kalau gue bilang oh ini possibility untuk long naik itu cenderung kecil oh berarti gak mungkin bukan gak mungkin kecil gitu ya karena secara weeklynya sudah sangat overbought kita lihat di Bull support bukan Bollinger Bollingernya lihat tembusnya gak kira-kira jadi possibility untuk koreksi lumayan besar gitu nah maka dari itu ya kita kan investing itu harusnya adalah menjaga resiko dulu nomor 1 baru kedua profit nah maka dari itu ya gue harus bilang posisi short cenderung lebih low risk long lebih high risk gitu ya jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya pada hari ini sekali lagi ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap untuk Solana ini ya karena apa namanya dana-dana besar mulai masuk disini ya kita gak tahu akan dimaininnya seperti apa secara data sekali lagi penekanannya adalah lu jual semua punya FTX pun harusnya gak akan sampai bikin Solana hancurnya ekstrim tetapi lagi-lagi ya kalau sudah digoreng beritanya orang semua udah ketakutan ya apalagi ditambah-tambah orang gak denger berita jelek pengen buka posisi short nah itu bisa menjadi apa bisa menjadi saling pressure besar untuk Solana dan plus juga secara TA-nya cenderung ini udah overbought gitu jadi kesimpulannya adalah jangan paksain akumulasi besar sekarang kalau mau akumulasi tipis-tipis aja dan yang kedua posisi short cenderung lebih low risk posisi long high risk gitu dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik disini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart candles dan hal-hal lain bisa juga klik disini ada tutorials with Toshi dan buat lo yang pengen mendukung TCI salah satunya bisa menggunakan link referal kita di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video terima kasih telah menonton